selanjutnya kita akan membahas bentuk aplikasi GMBB dalam bentuk latihan soal disini ada latihan soal dan pembahasan suatu mesin dengan tengah galistik dapat memutar roda dengan kecepatan sudut 8 radian pasukan kemudian listik dipadamkan sampai gesekan kecil pada porus roda menyebabkan perlambatan sudut tetap sehingga roda berhenti setelah 20 second jika jari-jari roda 20 cm maka jarak linier mulai padamnya mesin sampai dia berhenti adalah oke diketahui disini ada option ya ada 8 meter, 16 meter, 24 meter, 32 meter, serta 40 meter diketahui disini ada kecepatan sudut awal 8 radian per second omega t adalah 0 radian per second terus waktunya 20 second dan jari-jarinya 20 cm kita ubah ke meter jari-nya 0,2 meter yang ditanya adalah S itu adalah jarak linier jadi ini adalah aplikasi hubungan GLBB dengan GMBB oke kita jawab per 1 nah pertama yang kita hitung adalah mencari pecepatan sudut tadi dia ada perubahan kecepatan sudut jadi kita menggunakan persamaan omega t sama dengan omega 0 plus alpha kali t dimana omega t nya 0 sedangkan omega 0 nya adalah 8 plus alpha kali 20 jadi 8 pindahkan ke kiri jadi ya minus 8 sama dengan 20 kali alpha jadi pecepatan sudut yang di alamnya negatif 0,4 radian per second negatif itu artinya dia mengalami perlambatan selanjutnya mencari posisi sudut posisi sudut disimbolkan dengan teta yaitu posisi sudut omega 0 kali t plus setengah alpha t kuadrat dan dimana kita masukin angkanya omega 0 nya 8 t nya 20 plus setengah alpha nya 0,4 minus nya dia masukin 20 dikuadratin adalah 400 jadi 20 dikuadratin 400 dibagi 2 adalah 200 dikali 0,4 adalah 80 jadi 8 kali 20 160 jadi posisi sudutnya adalah 80 radian oke ya terus baru kita hubungkan sama menghitung jarak linier jadi S untuk jarak linier yang ditempus adalah S nya posisi sudut dikali jari-jari nah posisi sudut kan 80 R nya 0,2 jadi 80 kali 0,2 0 dikali 0 habis ya jadi S nya adalah 16 meter jadi jawabannya 16 meter jawabannya adalah B oke selanjutnya nah ini ada bentuk soal lain sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan awal sudutnya 4 radian per second dan mengalami percepatan sudut 0,5 radian per second maka kecepatan benda pada detik keempat adalah nah disini ada pilihannya 4 A itu 4 radian per second 4,5 radian per second 5,0 radian per second 6,0 radian per second dengan E 80 radian per second diketahui kecepatan sudut awalnya 4 radian per second alpha nya 0,5 radian per second kuadrat t nya adalah 4 second nah yang ditanya adalah kecepatan sudut akhir jadi omega t nya jadi kita bisa menggunakan rumus omega t sama dengan omega 0 plus alpha kali t gimana omega 0 tadi adalah 4 radian per second ditambah 0,5 alphanya ini t nya adalah 4 jadi 0,5 kali 4 adalah 2 2 ya 2 tambah 4 adalah 6 radian per second jadi jawabannya adalah yang D sehingga kita bisa memilih yang D nah ini adalah 2 soal bentuk aplikasi dari gerak melingkar teman-teman bisa belajar lagi dan terima kasih semoga bermanfaat dan kita belajar bye 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 Terima kasih telah menonton!